Uri Jiyonginu 얼마나 so... Jutjah Jiyong Murakano? Dari waktu yang datang, saya juga mau lihat-lihat. Sebuah kisah di mana budaya wanita masih dianggap lemah dan lebih menjunjung tinggi seorang pria akan kita ceritakan dalam film ini. Cerita diawali dengan pemeran utama dalam film ini, Kim Jiyong sedang melakukan pekerjaan rumah seperti biasa yang selalu dilakukannya. Setelah beres dengan muka sedikit terbebani, tampak menung seorang diri. Di lain tempat, sang suami bernama Daehyun berkunjung ke klinik psikiater untuk menanyakan keadaan yang dialami Jiyong sembari memberikan video tentang Jiyong yang tampak aneh. Siang itu, Jiyong membawa putri kecilnya jalan ke suatu tempat. Tak sengaja, Jiyong mendengar beberapa orang menggunjing tentang pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu sangat nyaman yang membuatnya tersinggung lalu pergi. Malam harinya, Jiyong yang sibuk menyempatkan memberikan vitamin untuk putri kecilnya hingga memandikannya malam itu. Tak lama, Daehyun pulang lalu dengan segera membantu pekerjaan sang istri. Saat makan malam itu, Daehyun mengajak tahun baru ini untuk pergi jalan-jalan. Tidak usah berkunjung ke rumah orang tua dulu. Namun, Jiyong menolaknya dengan baik. Gimanapun, Daehyun pernah bilang agar menyempatkan sedikit waktu untuk orang tua. Jadi sob, Daehyun ini tahu keadaan istrinya sedang tidak baik-baik. Makanya, apapun yang membuat sang istri ini keberatan, Daehyun berusaha untuk tidak membuat hati istrinya terbebani. Nah, makanya dia ngajak untuk jalan-jalan. Kalau dilihat-lihat sih, si Jiyong ini semenjak nikah atau semenjak punya anak, ia merasa tertekan oleh banyak hal. Seolah jiwanya terganggu. Esok hari di tahun baru, mereka sudah tiba di rumah ibunya Daehyun. Saat itu, tampak sang ibu mempersiapkan bahan makanan untuk dimasak. Melihat banyak bahan makanan, Daehyun yang mengkhawatirkan keadaan Jiyong sedikit mencandai ibunya. Bahkan mencoba mencuci piring. Ya, walaupun dilarang oleh Jiyong. Esoknya, ketika subuh, Jiyong dengan segera bangun lalu ke dapur membantu mertuanya. Sebelum bekerja, ibu mertua memberikan celemek kepada Jiyong. Ya, mau tidak mau, Jiyong bekerja. Hari itu, sebenarnya mereka akan segera pulang. Ketika barang sudah siap, tiba-tiba kakak perempuan Daehyun dan keluarga datang berkunjung. Ya, mereka nggak jadi pulang. Keluarga Daehyun tampak menikmati tahun baru tersebut. Sementara Jiyong sibuk di dapur. Di tengah asik itu, ibu mertua menyuruh Jiyong untuk mengambilkan makanan. Dan tiba-tiba, keanehan pada diri Jiyong terlihat. Jiyong berkata, seolah dirinya saat ini adalah ibunya yang menyampaikan pembelaan terhadap perintah mertuanya tadi. Tentu ya kan, mertua dan keluarga tampak heran. Sementara Daehyun yang paham keadaan istrinya dengan baik segera membawanya pergi. Nah, sob, kayaknya si Jiyong ini batinnya tertekan semenjak punya anak kayaknya ya. Belum lagi harus mengurus rumah, ditambah gunjingan dari sana sini. Ya, bisa jadi menimbulkan dampak psikologis pada kepribadiannya sendiri tanpa disadari. Malam harinya di jalan pulang, mereka berhenti sejenak. Di sana Daehyun menelpon kakaknya lalu meminta maaf. Kemudian minta tolong supaya ibunya jangan menelpon Jiyong dulu. Daehyun yang berencana membawa Jiyong pulang agar bisa istirahat. Namun Jiyong malah menyuruh Daehyun agar pergi ke rumah ibunya Jiyong. Yap, tibalah mereka di rumah mertuanya Daehyun. Saat itu, Jiyong langsung ke kamar untuk tidur. Sementara Daehyun dan keluarga mertua berkumpul. Ketika Jiyong bangun, seketika teringat masa kecil dengan sang kakak. Saat itu, mereka sedang makan bersama dengan ibu, nenek, dan teman nenek mereka. Jadi dalam cerita saat makan itu, diketahui pemikiran nenek-nenek kala itu beranggapan bahwa laki-laki lah yang paling bisa diunggulkan daripada wanita. Kembali ke masa kini, Jiyong yang bangun menghampiri keluarganya. Namun Jiyong kembali dengan keanehan, seolah lupa kenapa mereka berkunjung. Jiyong yang memegang sebuah pena milik adik laki-lakinya, sontak diketahui bahwa pemikiran nenek-nenek yang dulu terbawa ke ayah Jiyong yang selalu memikirkan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Esok harinya, di rumah mereka, Jiyong yang merasa aneh dengan dirinya, Daehyun dengan baik cerita tentang istri temannya setelah melahirkan menjadi pelupa hingga mengalami depresi berat. Dan itu tidak boleh diabaikan, katanya. Karena tahu akan keadaan sang istri, Daehyun menyarankan agar Jiyong berkonsultasi dengan psikiater. Hmm, padahal yang diceritakan Daehyun adalah istrinya sendiri. Namun, begitulah cara Daehyun agar sang istri tidak tersinggung. Dan alhasil, Jiyong menyetujuinya. Bahkan ketika mau keluar rumah untuk bekerja, Daehyun berbalik lalu memeluk Jiyong. Setelah pekerjaan rumah sudah beres, Jiyong pergi keluar rumah. Di perjalanan, Jiyong teringat masa lalu ketika kerja di suatu perusahaan. Jiyong ketika itu sangat enerjik dan selalu baik dalam bekerja. Namun, ketika Jiyong tidak dimasukkan ke dalam tim atasannya Ibu Kim, Jiyong sempat menanyakan hal tersebut. Sontak dengan hati yang tulus, Ibu Kim menceritakan bahwa dia sangat paham dengan keadaan wanita yang bekerja setelah menikah. Apalagi sudah mempunyai anak. Karena tim yang dibentuk akan bekerja jangka panjang 5 tahun, seolah Ibu Kim tidak mau mempersulit atau mengganggu Jiyong yang telah berstatus istri. Hingga Ibu Kim bercerita bahwa dirinya telah merasa gagal untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Di masa kini, setelah ngantarin putri kecilnya di penitipan anak, Ibu-ibu di sana mengajak Jiyong untuk berkumpul di rumah salah satu ibu-ibu tersebut. Setibanya di rumah salah satu ibu-ibu tersebut, diketahui dalam cerita Jiyong ternyata lulusan sastra Korea yang bermimpi menjadi penulis. Namun pernah bekerja di bagian marketing. Setelahnya di perjalanan pulang, Jiyong melihat brosur lowongan pekerjaan paruh waktu. Melihat itu, Jiyong terdiam seolah sangat ingin untuk kembali bekerja. Tak berapa lama, teman kantornya dulu menelpon. Yap, mereka akhirnya bertemu di rumah Jiyong. Temannya bercerita bahwa ibu Kim berencana keluar dari perusahaan karena tak kunjung dipromosikan. Sementara para pria banyak yang dipromosikan. Hingga sang teman menawarkan untuk bekerja di perusahaan yang akan dibangun oleh ibu Kim. Namun, Jiyong yang bingung menolaknya untuk saat ini. Di kantor, Daehyun tampak membaca mencari informasi seputar penyakit yang diderita Jiyong. Dan ketika di rumah, Daehyun mencoba ngajak Jiyong olahraga karena seperti yang dibacanya, olahraga dapat meringankan depresi. Jiyong yang tertawa kecil lalu meminta izin untuk bekerja paruh waktu di toko roti yang waktu itu. Namun, hal itu ditentang oleh Daehyun. Karena mengeluarkan suara sedikit keras, Jiyong tampak terpukul. Hingga di tengah malam, Jiyong minum-minum dan kembali menjadi orang lain seolah kerasukan. Ketika Daehyun terbangun, Jiyong yang menjadi jiwa orang lain mengatakan kepada Daehyun. Bahwa Daehyun harus selalu menyemangati istrinya yang dalam keadaan sulit. Yap, hal itu membuat Daehyun menangis. Seperti biasa, Jiyong yang lupa akan kejadian yang dialaminya menanyakan hal tersebut. Ya, Bang Daehyun mencoba menenangkan sang istri dengan tidak mengatakan yang sebenarnya. Jiyong yang menyadari telah menjadi pelupa, sontak Daehyun kembali menyuruh Jiyong untuk pergi ke psikiater. Yap, kemudian Jiyong menghampiri klinik psikiater. Namun, karena diketahui harganya cukup mahal, Jiyong mengurungkan niatnya. Tentu saja, mengetahui itu Daehyun tampak kesal. Esok harinya, setelah membawa putrinya jalan-jalan, Jiyong menelpon rekan kerjanya dulu untuk menanyakan Ibu Kim. Di perjalanan pulang, Jiyong seketika terdiam ketika berada di halte bus. Tak lama, teringat tentang kejadian di bus waktu sekolah dulu. Di mana, Jiyong merasa terancam pulang dengan teman laki-lakinya, lalu berusaha meminta pertolongan kepada ibu-ibu penumpang bus. Akhirnya, ketika turun dari bus, ibu tadi menolong Jiyong. Kemudian tak lama, sang ayah datang lalu menjemputnya. Namun, ayahnya saat itu malah menyalahkan Jiyong yang berpakaian tak sopan. Yap, bisa dibilang dari masa sekolah, Jiyong telah merasakan sikap yang tidak adil yang dilakukan oleh sang ayah yang lebih mengutamakan anak laki-lakinya. Hari besok, ibunya Daehyun yang datang ke Seoul bertemu dengan Daehyun. Lalu mempertanyakan kenapa Daehyun tiba-tiba pergi waktu itu. Yah, mau tidak mau, Daehyun akhirnya memberitahukan keadaan Jiyong yang sebenarnya kepada sang ibu. Tentu hal itu membuat sang ibu kaget dan khawatir dengan anak laki-lakinya. Hingga ketika ingin pulang, ibu Daehyun menyempatkan nelfon Jiyong untuk meminum obat herbal yang nanti akan dibelikannya. Di hari weekend, Daehyun ada kegiatan penting dari kantornya. Sehingga tak bisa menemani Jiyong yang akan berkunjung ke rumah sang ibu. Setibanya Jiyong di rumah ibunya, Jiyong yang tampak tertidur, kita akan dibawa pada Jiyong masih kecil. Dimana diketahui ibunya dulu berjuang mencari uang untuk saudara-saudaranya. Hingga bercita-cita menjadi guru. Namun ketika berkeluarga serta mempunyai anak, ibunya tak lagi bisa bekerja karena harus merawat anak-anaknya. Sontak Jiyong kecil tak terima. Karena dirinya sang ibu tak bisa meraih mimpinya. Kembali ke masa kini, sang ibu datang lalu mengelus pipi Jiyong. Malam harinya di rumah ibunya Jiyong, sang ibu yang berulang tahun mereka ngumpul malam itu. Terdapat bibik mereka juga di sana. Di momen itu, sang bibik mengomentari tentang diri Jiyong dan kakaknya. Namun tidak dengan Jiyong adik laki-laki mereka. Setelahnya, Jiyong bersaudara ngumpul di kamar sembari melihat foto-foto kecil mereka dulu. Di esok hari, Jiyong bertemu dengan ibu Kim yang sudah keluar dari perusahaan lamanya dan sudah membuat perusahaan sendiri. Dimana saat itu, ibu Kim menerima Jiyong sebagai karyawannya. Tentu hal tersebut membuat Jiyong yang ingin bekerja begitu senang. Malam harinya di rumah, Jiyong mengabarkan kepada Daehyun bahwa dia akan bekerja. Daehyun yang mengkhawatirkan istri dan anaknya mencoba berdamai dengan keadaan lalu mendukung apapun yang diinginkan oleh Jiyong. Jiyong juga berencana untuk mencari pengasuh full-time untuk putri kecilnya. Di scene selanjutnya, kita akan dibawa pada awal-awal pernikahan mereka dulu. Jiyong yang bete disindir belum hamil oleh orang tua Daehyun tampak di kamar saat itu Daehyun merayunya. Hingga mengajak Jiyong untuk membuat dedek bayi. Daehyun juga berjanji akan membantu Jiyong merawat anaknya nanti. Yap, hari besok Jiyong dengan semangat menempelkan informasi lowongan pekerjaan sebagai pengasuh. Singkatnya, di suatu malam karena tak kunjung mendapatkan pengasuh, Daehyun mengatakan rencananya kepada Jiyong bahwa dia akan mengambil cuti melahirkan. Selama cuti, Daehyun akan merawat anaknya hingga berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Yah, Jiyong makin cinta melihat sikap Daehyun tersebut. For your information nih guys, cuti melahirkan di Korea itu selama satu tahun. Dan juga Daehyun ini sangat mencintai dan peduli kepada Jiyong. Dia rela melakukan apapun demi kebaikan istrinya. Esok harinya ketika belajar di Purpose, Jiyong mendapat pesan masuk dari mertuanya yang memberikan obat herbal untuknya. Setibanya di rumah, mendapatkan obat herbal itu, Jiyong dengan senang menelpon mertuanya untuk berterima kasih. Hingga bercerita bahwa dia akan bekerja. Sementara Daehyun mengambil cuti melahirkan untuk menjaga anak mereka. Tentu dong ibu mertua kaget karena hal itu dapat mengganggu karir Daehyun. Tak lama, sang ibu melaporkan hal tersebut kepada ibunya Jiyong. Tentu ibunya Jiyong sangat membela keputusan putrinya. Namun kemudian, ibunya Jiyong dikagetkan dengan kenyataan. Ibunya Daehyun mengatakan semuanya tentang penyakit yang diderita Jiyong. Nah, setelah mendengar itu, dengan perasaan sedih, sang ibu segera menghampiri Jiyong di rumahnya. Setibanya di rumah Jiyong, sang ibu memeluk putrinya tersebut. Hingga memberikan perhatian lebih kepadanya. Ketika sang ibu beranjak pergi, seketika Jiyong kembali berubah menjadi jiwa orang lain yang menasehati ibunya. Yap, hal itu membuat sang ibu begitu sedih melihat kenyataan yang dialami oleh Jiyong. Sang ibu kembali memeluk putrinya sembari menangis. Setibanya di rumah, sang ibu terbaring lemah memikirkan Jiyong. Tak lama terdengar suara suaminya yang memanggil anak laki-laki mereka untuk diberikan sesuatu. Sontak hal tersebut membuat sang ibu marah begitu parahnya hingga menangis. Seolah sang ayah hanya memperdulikan anak prianya saja. Kemudian dalam marahnya itu, ibu menyinggung tentang Jiyong yang sakit tak pernah diperhatikan. Esok harinya, Jiyong bertemu dengan temannya. Di sana dia mengatakan tidak jadi kerja karena mertuanya melarangnya. Sontak sang teman berkata, Lah kok gitu gak adil dong buat kamu. Kau itu belajar dan kerja dengan keras. Setelah menikah dan punya anak, kok malah dilarang gini ya? Kan bisa ganti yang jaga anak. Namun, Jiyong hanya diam tanpa kata. Malam hari ketika di rumah, Jiyong juga mengatakan pada Daehyun bahwa dia tidak jadi bekerja. Namun, Daehyun yang khawatir menyuruhnya untuk tetap bekerja. Tak lama, gara-gara perkara cuti melahirkan, Jiyong seketika marah. Dengan tenang, abang Daehyun menenangkan istrinya. Kemudian dengan perasaan sedih, Daehyun akhirnya memberitahukan penyakit yang dialami oleh Jiyong. Berupa sebuah video rekaman ketika Jiyong menjadi jiwa orang lain. Yap, tentu kaget. Jiyong yang juga sedih mencoba memegang tangan Daehyun yang telah susah payah berkorban untuknya. Lalu, berencana untuk melakukan pengobatan. Di saat itu, Daehyun meminta maaf karena menikah dengannya. Jiyong jadi seperti ini. Setelahnya, hari demi hari, Jiyong selalu mendapatkan perhatian lebih dari keluarganya. Di suatu hari, Jiyong akhirnya menghampiri dokter psikiater untuk berobat. Setelahnya, Jiyong menghampiri kantor baru ibu Kim untuk memberikan selamat. Hingga bercerita tentang penyakitnya yang dapat membahayakan klien jika dia tetap bekerja. Kembali konsultasi ke dokter psikiater. Jiyong menceritakan segala beban yang dialaminya. Jiyong awalnya kalau marah ataupun merasa tersinggung hanya diam kemudian pergi. Kini, setelah konsultasi, apabila tersinggung ataupun marah, Jiyong mencoba menghampiri lalu menyampaikan kekesalannya dengan bijak. Yap, konsultasi berikutnya, Jiyong mengatakan sedikit lega karena hal tersebut. Di tengah sibuk berobat, kepribadian Jiyong perlahan terbentuk. Hingga mencoba menulis sesuai keinginan pertamanya dulu. Di musim selanjutnya, Jiyong yang sepertinya sudah membaik jalan berdua dengan Daehyun. Daehyun yang merasa haru bahagia terpancar dari wajahnya. Seolah perjuangannya tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, kini sang anak yang tumbuh dijemput oleh Daehyun di suatu sekolah taman kanak-kanak. Di tempat lain, terlihat Jiyong mengambil sebuah buku di suatu tempat. Nah, buku itu ternyata tulisan Jiyong tentang dirinya yang telah dibukukan. Yap, sepertinya Jiyong telah menemukan jalan keluar yang terbaik untuk dirinya. Dan kini, Jiyong dalam keadaan semangat kembali untuk terus menulis. Di scene akhir, flashback ditampilkan ketika Jiyong membaik setelah konsultasi. Tampak menulis tentang dirinya dengan judul, Saat Seorang Anak Tumbuh Dewasa, karya Kim Jiyong. Tulisan itu diawali dengan diperkenalkannya Jiyong yang lahir pada tahun 1982. Kemudian, terserah Jiyong lah ya, mau nulis apa? Oke, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Kim Jiyong Born 1982. Film yang dirilis tahun 2019 ini mengangkat tema tentang kehidupan. Film ini dibintangi oleh Mbak Cantik Jung Yumi dan Abang Ganteng Kong Yu. Kedua pemeran dalam memerankan karakter yang dimainkan begitu apik sekali. Terlihat sangat natural. Film Kim Jiyong Born 1982 yang berasal dari Korea Selatan ini diadaptasi dari novel berjudul 82 Nyong Sang Kim Jiyong Karangan Cho Namjoo. Film ini mengisyaratkan di mana sebagian masyarakat Korea Selatan yang konservatif masih menjunjung tinggi kaum laki-laki. Perempuan masih dianggap manusia nomor dua, baik di keluarga maupun di lingkungan kerja. Karakter yang diperankan oleh Jung Yumi sebagai Kim Jiyong ini berhasil ditampilkan dengan sangat baik. Hal itu terlihat mulai dari Jiyong yang dengan mulus menunjukkan kejenuhan dan rasa lelah seorang istri. Ibu sekaligus menantu yang dituntut sempurna, meskipun ia harus kehilangan jati diri. Melalui Jiyong, penonton diajak memahami rumitnya perasaan dilema dan gejolak emosi yang dialami oleh seorang perempuan. Bagaimana tidak, Jiyong telah bersusah payah sekolah, menuntut ilmu, berjuang hingga lulus serjana. Namun, hak untuk mendapatkan pekerjaan tidak ia dapatkan setelah menikah. Jiyong tidak mendapatkan hak untuk menekuni pekerjaan yang ia inginkan. Selain itu, Jiyong yang selalu bekerja keras melakukan pekerjaan rumah tidak pernah diapresiasi oleh ayah kandungnya. Ayahnya menganggap sudah sewajarnya dan sepatutnya seorang perempuan melakukan itu. Menurut Mimin Siah, film ini mengajak dan mendorong kaum hawa atau perempuan untuk berani mengekspresikan dirinya serta berdiri untuk diri sendiri. Seperti jawaban Mbak Najwa Sihab ketika ditanya di salah satu acara televisi. Jika disuruh memilih, jurnalis atau ibu rumah tangga. Dan jawaban dari Mbak Nana sangat cocok dengan permasalahan yang ada di film ini. Ia menjawab, kenapa sih perempuan harus selalu disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah-olah tak berdaya. Karena setiap perempuan itu multiperan. Wow, keren ya jawaban Mbak Nana? Kira-kira begitulah ya. Oke, bagi kalian yang suka dengan genre film seperti ini, boleh banget masuk dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, biru perfilman UBR Media memberikan rating film Kim Jong-Born 1982-7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Khamisahamnida, bye-bye. Sub indo by broth3rmax